Selamat malam Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Rusia tembaki 118 permukiman di Ukraina. Ukraina pada Rabu kemarin mengatakan Rusia menembaki 118 permukiman selama 24 jam terakhir. Sejak Perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022, pasukan Moswa menembakkan jutaan peluru artileri ke kota-kota besar, kecil, dan desa-desa di sepanjang garis depan. Kiv juga melaporkan serangan Rusia terhadap kilang minyak di Kremenchuk, kota pusat industri. Menteri dalam negeri Ukraina oleh Klimenko mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu, tetapi dibutuhkan hampir 100 petugas pemadam kebakaran selama beberapa jam untuk memadamkan api. Ukraina dan negara-negara barat khawatir Rusia akan meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina menjelang musim dingin seperti yang dilakukan tahun lalu. Angkatan Udara Ukraina pada Rabu juga mengatakan pihaknya menembak jatuh 18 dari 20 drone Rusia yang diluncurkan semalam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan dua drone Ukraina dijatuhkan di wilayah Bryansk dan Kurs yang berbatasan dengan Ukraina. Demikian berita terkini terkait Rusia tembaki 118 permukiman di Ukraina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Nori Sera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.